singkat cerita kini terjadi huru-hara di Winterfell Master Lewin pun menyikapi hal itu dengan segera mengutus gagak pengantar pesan mencari bantuan yang ternyata Theon tak jadi pergi ke Stone's Shore dan lebih memilih melakukan penyerangan ke Winterfell untuk membuat sang ayah kembali percaya terhadap dirinya Brent pun sempat heran bukankah terakhir Theon pergi berperang bersama Rob Star dan ia juga sempat menolak Theon mengambil pengklaiman kekuasaan atas Winterfell merasa menguasai situasi tahun pun mulai mendekatinya dan meminta brand untuk menuruti semua perkataannya agar tak ada korban yang berjatuhan benar saja di hadapan para warga Winterfell dengan terpaksa brand memberi pengumuman bahwa saat ini ia memberikan hak kekuasaan kepada Theon Greyjoy banyak yang menolak keputusan hal itu namun prajurit-prajurit Theon bertindak sangat kasar disana disana Theon juga menyuruh Master Luwin untuk mengirim pesan ke klan Greyjoy atas keberhasilan ini dan juga mengirimkan pesan kepada Yorah yang kini berada di Deepwood untuk memberinya pasukan bantuan melihat Winterfell sudah di ujung tandu Osa pun memohon kepada Theon agar mengangkatnya menjadi prajurit dan ia berjanji akan patuh dan taat padanya namun dengan tegas Theon menolak hal itu hingga Sir Roderick pun datang dengan perasaan yang begitu kecewa Bagaimana bisa seorang bajingan yang dibesarkan diantara anak-anak Stark melakukan hal yang tak terbuji seperti ini bahkan saking kesalnya Sir Roderick ia sempat meludahi Theon di hadapan prajurit-prajuritnya melihat hal itu salah satu pemimpin pasukan pun meminta Theon untuk memberi ganjaran yang setimpal dengan cara mengeksekusinya mendengar hal itu Master Luwin pun meminta Theon untuk bersabar namun disana Theon benar-benar ada kehilangan arah sehingga di sisi lain setelah kematian Renly by Liz pun datang mengunjungi Twin Lannister untuk menyampaikan berita besar itu banyak isu beredar atas kematian Renly ada ada yang mengatakan dibunuh seseorang wanita ada pula yang mengatakan bahwa makhluk halus turun campur tangan namun bukan itu yang penting mengingat selain klan Stark dan klan Lannister ada juga yang menguasai wilayah luas yaitu klan tireless dan setelah kematian Renly Loras ingin balas dendam dan Margaire tetap ingin menjadi ratu saat ini mereka juga belum memutuskan kepada siapa berpihak maka dari itu belis mau meminta izin untuk pergi ke sana sebagai perwakilannya Twin juga menanggapi berita itu dengan senang hati hingga belis menyadari keberadaan Arya di sana bersamaan dengan itu Jon Snow Corrin dan anggota lainnya terus melakukan pencarian para wilding hingga tiba-tiba mereka melihat keberadaan beberapa wilding yang tengah berjaga Corrin dan lainnya pun tak mau menyanyiakan kesempatan itu dan segera melakukan penyerangan sehingga saat Jon Snow saat hendak membasmi salah satu dari kelompok meresahkan itu ia sangat terkejut karena mendapati seorang wanita di sana wanita bernama Yagrid itu pun pasrah namun sebelum kematiannya ia memohon agar membakar anggota-anggotanya yang telah terbunuh Corrin pun meminta Jon Snow untuk tidak mendengarkan perkataan wanita itu dan meminta untuk segera menghabisinya mendengar hal itu Yagrid pun tak bisa berkata apa-apa lagi selain menyuruh Jon Snow untuk membunuhnya dengan cepat dan benar namun nampaknya Jon Snow benar-benar tidak bisa mengeksekusi perempuan menggunakan tangannya hingga Yagrid menyadari hal itu dan menggunakan kesempatan itu untuk segera kabur dari sana dengan kaburnanya Yagrid tak lantas membuat Jon Snow diam saja tentu ia tak mau dianggap ceroboh oleh Corrin dan rangers lainnya maka dari itu ia memutuskan untuk terus mengejar wanita tersebut hingga dan tahukah kalian nampaknya kini rakyat-rakyat Kings Landing benar-benar murka karena dengan kepemimpinan Joffrey mereka harus menghadapi kelaparan dan diperlakukan seperti binatang maka dari itu mereka pun melakukan pemberontakan dan membuat huru-hara di sana dengan penyerangan itu Hound dan lainnya segera membawa Joffrey ke tempat yang lebih aman Tyron pun sangat marah kepada Joffrey atas kejadian ini rakyat begitu murka bahkan Tyron sampai menamparnya di sana hingga Tyron menyadari bahwa Sansa terpisah dari rombongan yang ternyata kini wanita itu tengah dijadikan bahan malpraktek para coligiawan untung saja The Hound datang tepat waktu dan menyelamatkan gadis tersebut dan setelah Baylis pergi nampaknya Arya melihat sebuah surat yang tergeletak di sana dengan penuh rasa penasaran Arya pun diam-diam mulai mendekati surat itu namun sayang akhirnya harus terhenti saat melihat twin datang dan untung saja Arya masih dapat beralasan sehingga tak membuatnya curiga setelah sedikit perbincangan Arya pun keluar dari ruangan itu dan mulai melakukan pergerakan namun sial salah satu Kings guard twin mengetahui hal itu hingga setelah lolos dari pengejaran Arya pun segera menemui Amor silors pria yang berhutang budi padanya dan memintanya untuk segera melakukan aksi benar saja detik itu Arya menyuruh detik itu pula target ditewaskan gigi gaming adik-adik sementara itu terlihat Robstruck yang tengah sibuk memeriksa kesiapan-kesiapan seluruh pasukannya dan tanpa sengaja kembali bertemu dengan Thalisa gadis Indehoy tinggi langsing yang membuatnya penasaran Robstruck pun sedikit bermincang di sana dan bahkan sempat mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama namun sayang PDKT itu harus kandas karena tiba-tiba Kathleen yang ditemani Bray ini datang menemui mereka tak lupa Rob pun memperkenalkan wanita itu kepada Kathleen Thalisa dan Riklan mygeri klentua yang terletak di negeri Volantis nampaknya Thalisa belum siap untuk berbincang lama dengan calon mertua dan ia tersipu malu pergi dari sana hingga salah satu prajurit datang memperlihatkan sebuah surat kepada mereka walaupun berhasil mendapatkan ye great kembali sayangnya Jon Snow harus terpisah dari kelompok dengan cuaca yang begitu menusuk tulang Jon Snow pun mengingat wanita itu dan mengajaknya beristirahat di sana ye great pun meminta Jon Snow membuat api untuk menghangatkan diri namun Jon Snow menolak hal itu karena takut akan mengundang kaum wilding datang dengan itu ye great memintanya mendekat agar mereka tetap hangat ha sudi gesek-gesek lo cocok dan ternyata surat yang diterima Robb adalah surat dari Master Luwin yang memberitahu tentang penyerangan yang dilakukan oleh Theon Greyjoy mengetahui hal itu Kathleen pun menyalahkan Robb karena terlalu percaya kepada keluarga pengkhianat roh pun sangat parah dan berencana segera kembali ke utara karena bagaimana mungkin seorang raja tak dapat mempertahankan kastilnya namun prajurit itu melarang roh pergi karena jika roh pergi meninggalkan peperangan ini ia akan kehilangan apa yang telah didapatkan prajurit itu pun mengatakan bahwa ia akan mengutus putranya untuk menangani masalah ini dan berjanji akan segera merebut kembali Winterfell setelah pertimbangan yang cukup matang akhirnya Robb menyetujui hal itu namun dengan catatannya wa brand dan Rikon adalah yang terpenting sementara itu ternyata osa masih terus-menerus merayu Theon agar mau menjadikannya wanita yang freedom bahkan abang leci tak segan-segan ia berikan untuk hal itu hingga setelah melewati ronde yang panjang osa pun diam-diam menyelinap keluar untuk menyelamatkan brand beserta lainnya dan membawa mereka pergi dari sana dan walaupun cintanya telah ditolak nampaknya masero belum menyerah karena ia masih setia menemani Daenerys di sana hingga saat memasuki sebuah ruangan Daenerys sangat terkejut melihat semua prajuritnya tergeletak bersimbah saus tomat dan mendapati naga-naganya menghilang dari sarangnya yang ternyata naga-naga itu telah bisa dicuri seseorang mengetahui brand yang pincang berhasil kabur ten pun sangat marah menganggap semua prajuritnya yang lalai dalam menjalankan tugas prajurit itu pun melakukan pembelaan karena nyatanya semua ini terjadi karena wanita yang memuaskannya semalam Teon pun sangat marah mendengar hal itu dan meminta seluruh prajuritnya untuk melakukan pencarian siapa sangka hodor yang dianggap autis kini semakin berjasa menemani brand kemanapun ia pergi dan setelah melewati malam yang panjang nampaknya Yigrid mengetahui bahwa Jon Snow tidak pernah merasakan surga duniawi Jon Snow pun menegaskan bahwa dirinya adalah anggota Night Sword sejati dan itulah harga yang pantas sebagai bayarannya Yigrid merasa heran mengapa ada sekumpulan pria aneh yang rela meninggalkan nikmatnya dunia hanya untuk menyerang kaum kami dan berusaha mengklaim kekuasaan padahal kami sudah ada di sini sejak lama dan kaum kalian hanya datang membangun tembok pembatas Jon Snow pun menentang keras perkataan itu karena ia adalah anak dari Ned Stark keturunan first man yang tinggal di sini jauh sebelum berhadapan atas tewasnya anggota dan hilangnya naga Daenerys haru mengatakan akan segera mengatur pertemuan the third scene untuk mencari pelaku dibalik semua kejadian ini namun Daenerys merasa hal itu tidak perlu dilakukan karena kita semua tahu bahwa Saru adalah bagian dari mereka Saru pun menegaskan bahwa ia tak mempunyai niat sedikitpun untuk memiliki naga-naga itu dan bahkan ia menawarkan semua isi dibalik berangkasnya untuk mendapatkan naga itu kembali pria ini benar-benar tulus ia juga masih ingat jelas bahwa laki-laki yang dipegang bukan otongnya melainkan berkataannya sementara itu Yigrid terus mengguman meminta Jon Snow untuk bergabung saja dengan Mansi Rider the King bayan the wall untuk mencapai kebebasan kamu ini sangat tampan tinggalkan tugas membosankan ini dan akanku ajari kamu cara bercocok tanam yang benar jangan biarkan biji kentangmu mengeras begitu saja di dalam sangkar bebarengan dengan itu juga terlihat Alton telah kembali ke kem Rob Stark dan memberitahu bahwa surat yang yang dikirimkannya tidak diterima dengan baik Rob pun sangat menghargai kejujuran itu dan sebagai gantinya Rob menyuruh para prajuritnya untuk membawa Alton beristirahat dan gini Theon pun semakin giat melakukan pencarian hingga salah satu prajuritnya menemukan sesuatu yang mengartikan bahwa Master Luin atau akan hal ini dengan itu ia pun segera menyuruh para prajuritnya untuk membawa pria tua itu kembali ke Winterfell dengan kekacauan yang terjadi Jorah pun segera datang menemui Daenerys Daenerys merasa sangat bersalah karena banyak orang-orang baik yang mati sia-sia di rumah penjagal ini Jorah pun mengingatkannya untuk segera kembali ke Westeros saja sementara itu ya Greta bosan bosannya merayu Jon Snow untuk menjadi pria sejati ayolah bro disini sangat hangat lembut lejit dan tidak bergigi nampaknya hal itu membuat Jon Snow mulai lengah dan ia tak menyanyiakan kesempatan itu Yigret pun menghilang dibalik tumpukan salju dan tiba-tiba muncul dengan kaum welding yang telah mengepungnya disana dengan keberadaan Alton nampaknya Jamie kini mempunyai teman curhat sehingga ia menceritakan semua masa lalunya yang hebat Alton pun mendengarkan dongeng sebelum tidur itu dengan seksama hingga tiba-tiba jemi menyerangnya dengan sangat brutal yang ternyata ia melakukan hal itu untuk menarik perhatian penjaga agar mendekat dan berencana untuk melakukan pelarian kini Jorah pun mulai melakukan pencarian dengan menemui gadis bertopeng untuk menanyakan dimana saat ini naga-naga Daenerys berada dan nampaknya wanita bertopeng itu mengetahui banyak hal dengan mengatakan bahwa naga itu berada di tangan dengan orang yang kini selalu di samping Daenerys bersamaan dengan itu juga terlihat Saro telah melakukan pertemuan dengan tirzim dengan tegas Daenerys meminta kepada mereka semua untuk segera menyerahkan naga kembali kepadanya karena jika tidak naga-naga itu akan mati dan siapa sangka dengan lantang piat pre mengatakan bahwa naga-naga itu berada di the House of Undying dan akan membawa bahwa Daenerys menemui mereka karena saat mengetahui bahwa Daenerys akan datang piat pre dan Saro telah merencanakan sesuatu mother of dragons will be with her baby selesai dan eripun sangat terkejut mengetahui hal itu dan berniat pergi namun piat pre tak membiarkan hal itu terjadi trakensu bersamaan dengan itu nampaknya usaha pelarian jimmy gagal kini ia diarak masa dengan para anggota Robstark yang marah besar melihat hal itu katalin pun meminta mereka semua untuk bersabar karena jika jimmy mati maka dua putrinya akan benar-benar dalam bahaya dan kini nampaknya Tyron mulai merasa khawatir dengan datangnya surat yang berisi tentang mendekatnya pasukan stennis dengan armada yang kuat walau dengan persiapan yang telah dilakukan ia merasa ragu karena disini hanya dipimpin seorang raja kecil yang tak dapat diandalkan dan nampaknya Cersei juga mulai merasa menyesal terlalu cepat menobatkan Jovrey sebagai raja karena kecerobahannya itu semua kekacauan ini terjadi bersama dengan itu kemarahan para prajurit Rob sudah tak dapat dibendung lagi hingga kata lain pun memutuskan untuk pergi menemui jimmy menunjukkan apakah buah dari perbuatannya namun jimmy tak menunjukkan raut wajah menyesal sedikitpun bahkan malah mengungkit masa lalu nestark yang kelam dan tentu saja membuat kata lain naik darah di sisi lain nampaknya teon juga benar-benar marah ia mengumpulkan pasukannya dan membawa master luin ketengah halaman dan singkat cerita Yorah dan pasukannya pun tiba di Winterfell berharap mendapat bujian karena telah mengambil alih Winterfell Theon malah dicacimaki oleh Yorah disana wanita perkasa itu menganggap bahwa Theon terlalu bodoh karena ia tahu bahwa kegilaan terhadap wanita membuat anak-anak Stark berhasil kabur kita tahu bagaimana pentingnya dua anak itu untuk menahan pergerakan kaum utara dan sekarang anak itu menghilang maka dari itu Yorah pun mengajak Theon pulang daripada mati merana di tempat ini namun Theon menolak hal itu dan dengan tertangkapnya Jon Snow para wilding pun setelah bersiap untuk mengeksekusinya namun Yagrid memberitahu bahwa pria ini adalah anak haram dari netstar dan biarlah mens Rider yang memutuskan bagaimana nasib bocah ini dan ternyata Corin juga telah tertangkap di sana di dalam perjalanan terlihat Talisa yang mengutarakan ketidaksetujuannya atas berlangsungnya peperangan ini sebenarnya Robstack merasakan hal yang sama kalau boleh memilih ia lebih memilih kembali pulang bersama prajuritnya menjalani hidup penuh dengan kedamaian namun nyatanya perdamaian itu tak akan terwujud jika keluarga lanis terbelum di kalahkan hingga dan tiba-tiba beberapa prajuritnya datang dan memberitahu bahwa Jamie melani setelah kabur Robstack pun sangat marah dan segera kembali ke kem menemui Kathleen untuk mencari tahu bagaimana hal sebodoh ini bisa terjadi Kathleen pun menegaskan bahwa ia melakukan hal itu karena ia sangat kalut aku mempunyai lima orang anak dua puteraku tertahan di Winterfell dua putriku tertahan di Kings landing Kathleen pun menegaskan bahwa ia melepaskan Jamie berharap dapat segera bertemu dengan kedua putrinya yang yang tentu saja hal itu membuat Robstack semakin marah kamu telah dibodohi Jamie dan perbuatanmu membuat posisi kita melemah Robstack pun menegaskan para prajuritnya untuk mengawasi Kathleen sepanjang waktu dan menyuruh para prajurit lainnya untuk terus melakukan pencarian yang ternyata kini Kathleen telah menyuruh Brainy membawa Jamie ke Kings landing untuk menukarkannya dengan kedua putrinya bersamaan dengan itu terlihat salah satu penasehat twin yang memberitahu bahwa pasukan Stenis telah mendekat dengan itu ia menyarankan untuk segera membawa pergi Joffrey Cersei dan para petinggi ke tempat yang lebih aman daripada harus mati sia-sia di tangan Stenis Baratheon namun nampaknya twin kurang setuju dengan rencana itu karena ia mempunyai prinsip teguh bahwa klan Lannister akan tetap mempertahankan kekuasaan dan tak akan mundur sejenggal pun dan saat itu juga twin mengajak pasukannya untuk melakukan pergerakan Arya yang mengetahui hal itu dan melihat keberangkatan mereka tentu tak diam saja dia segera menemui Amori melakukan sesuatu untuknya bukan untuk membunuh seseorang melainkan membantunya keluar dari tempat ini mungkin itu lebih berat daripada melakukan sebuah pembunuhan namun Arya terus memohon agar pria itu mau membantunya kali ini bersamaan itu Sam dan beberapa anggota Night Fort yang berhasil selamat kini tengah sibuk menggali membuat tempat untuk mereka berlindung hingga tiba-tiba mereka menemukan sebuah bungkusan yang berisi kristal obsidian peninggalan para leluhur kaum mereka tak ada yang tahu pasti apa kegunaan batu itu namun nampaknya benda itu sengaja dikubur disana untuk ditemukan Teren pun pergi menemui Cersei untuk meminta Joffrey turun langsung dalam pertempuran namun Cersei menolak akhir itu karena merasa Joffrey belum siap Teren pun dengan santunya mengatakan bahwa memang hal itu benar bahkan sebenarnya Joffrey juga belum pantas menduduki tahta Teren menegaskan bahwa itulah satu-satunya cara untuk membuat para prajuritnya semangat berperang daripada Joffrey harus bersembunyi dibalik rok ibunya Cersei pun tersenyum manis mendengar hal itu dan memberitahu bahwa ia telah berhasil menemukan mbak-mbak 300ka idola Teren maka dari itu ia menegaskan bahwa jangan terlalu banyak cakap jika tak ingin wanita itu tersakiti Cersei juga menegaskan bahwa jika Joffrey terluka wanita itu akan merasakan sakit yang sama dan jika Joffrey mati wanita itu akan merasakan sakit yang lebih dalam hingga akhir hayatnya Teren pun merasa was-was mendengar hal itu sedikit bukti cok bahwa memang benar cinta membuatmu tak leluasa Anjay Teren pun berusaha tenang dan meminta Cersei untuk menunjukkan gadis yang dimaksudnya dan ternyata bukan saya yang dimaksud oleh Cersei melainkan mbak-mbaknya siapa lainnya tapi bahaya juga sih promise I will free you get out dengan itu Teren pun langsung pergi menemui saya dan memastikan keadaannya baik-baik saja di hadapan wanita itu Teren memberitahu bahwa banyak orang yang ingin melukainya dan ia juga meminta saya berjanji untuk selalu menemani nya dalam keadaan apapun sehingga Teren tak merasa keberatan dengan pengorbanan-pengorbanan yang akan ia berikan melihat ropstak begitu cemas dengan semua masalah yang tengah dihadapinya Talisa pun datang dan menceritakan semua masalah yang juga pernah dihadapinya dulu dan siapa sangka cerita mengesankan itu membuat ropstak kagum dan semakin mencintai Nalisa dan pengecerotan pun terjadi ropstak lupa sama janjinya di tengah malam yang sunyi ternyata Amory benar-benar menuruti permintaan Arya Arya dan lainnya pun mulai melewati penjaga-penjaga itu yang ternyata para penjaga itu telah tewas gila bener rapi pekerjaanmu bro beralih ke Kings Landing terlihat Teren dan Feris yang terus mengamati pembangunan pertahanan dan juga mengingatkan Joffrey untuk lebih waspada dalam peperangan ini namun nampaknya pria kecil itu terlalu menganggap remes tenis dan bahkan berjanji akan membuatnya tersenyum dengan pedang yang dibawanya Feris pun semakin khawatir akan hal itu ditambah lagi ia juga baru saja mendapat kabar bahwa Daenerys masih hidup yang kini telah memiliki beberapa naga di tangannya meskipun pertumbuhan naga membutuhkan waktu cukup lama namun jika itu benar-benar terjadi tak akan ada lagi yang bisa disembunyikan darinya dan tentu informasi itu membuat Teren terdiam dan ternyata gini Daenerys dan Jorah tengah sibuk menyusun rencana untuk melarikan diri Jorah sempat memberitahu bahwa ia berhasil menemukan sebuah kapal dan seseorang nakoda handal yang akan pergi ke Astopur namun Daenerys menegaskan bahwa ia tak akan pergi jika tidak bersama naga-naganya mendengar hal itu Jorah pun tak bisa berkata apa-apa lagi terlebih ia telah bersumpah setia terhadap Daenerys dalam situasi dan kondisi apapun bersamaan dengan itu kita juga diberitahu bahwa mayat yang dibakar Teon bukanlah mayat Brandon Rikon melainkan mayat dari seorang anak petani Teon melakukan hal itu demi menjaga nama baiknya dan siapa sangka dalam momen itu Master Luin mengetahui persembunyian Osah beserta anak-anak Stark yang kini tengah bersembunyi di ruang bawah tanah makam keluarga dengan itu Master diperluin pun diam-diam kesana dan di awal episode 9 terlihat kapal-kapal Stenis yang kini kian mendekat dan dengan tegas Davos menyemangati putranya untuk al-in dalam pertempuran ini karena kepala Joffrey menancap di tombak adalah harga mati Tern yang menyadari hal itu tentu sangat cemas karena jika Stenis berhasil memenangkan pertempuran ini maka klan Lannister pasti akan dibakar habis sayang mendengar hal itu pun tak diam saja ia berusaha menjadi support sistem yang baik karena secara tidak langsung ia telah terlibat dalam peperangan tersebut namun tidak dengan Cersei entah apa maksud dari wanita itu di saat semua sibuk melakukan persiapan ia malah menemui Master Pizzle untuk meminta sebuah serum Master Pizzle sempat dan mengingatkan bahwa serum itu sangat berbahaya namun jersey memintanya untuk diam karena banyak tugas lain yang harus ia kerjakan dengan terdengar lonceng itu terlihat veris semakin gusar di hadapan teren ia memberikan peta sebuah wilayah peninggalan Targaryen berjarak 80 km yang mungkin dapat mereka gunakan untuk sembunyi jika kalah dalam peperangan ini dan teren pun menegaskan bahwa ia tak akan sembunyi dari siapapun veris juga menambahkan bahwa menurut kabar yang diterimanya pasukan Stenis veris datang membawa gadis penyihir merah yang akan membantunya dalam peperangan dan jika hal itu benar maka akan sangat-sangat menakutkan karena tak akan ada yang bisa mengalahkannya veris pun berharap semoga ternlah pria yang satu-satunya yang dapat menghentikan hal itu Hai bersamaan dengan itu pasukan Stenis juga mulai menabuh genderang perang mereka untuk membangkitkan semangat para prajuritnya dengan ditemani Brown Tyran pun memulai pergerakan sebelum terjun ke medang pertemuran mereka berjanji agar saling hidup dan nampaknya kini mereka benar-benar telah menjadi sahabat baik disana hey for your services doesn't diminish off friendship ya melihat keberadaan Sansa dan saya Tyran pun datang mendekat untuk mengucapkan salam perpisahan dan tak lupa menyuruh mereka untuk tetap menjaga diri hingga percakapan itu terhenti setelah Joffrey memanggil Sansa untuk mendekat yang ternyata ABG labil psikopat selebew asu itu menyuruh Sansa untuk mencium pedang barunya sebelum ia berangkat berperang Hai banyak sekali sebutan untuk ABG ini cukup sumpah gregetpol nggak punya bakat perang tapi sok yes bangsa-bangsa kalau di mobile Legends nggak punya skill tapi banyak bacot ini orang sumpah melihat mereka melangkahkan kaki saya mengatakan bahwa diantara mereka pasti akan ada yang tewas Sansa pun memotong perkataan itu dan mengatakan bahwa Joffrey pasti kembali karena yang paling jahat akan selalu pulang betul melihat armada stennis mendekat Joffrey sangat marah karena tak ada satupun armadanya yang ready namun teren memintanya untuk tetap diam lihatlah disini benar-benar terlihat jelas bahwa Joffrey hanya bisa bacot saja mantas juga merasa heran mengapa tak ada satu kapal pun yang menyambut mereka apa karena penyerangan yang dilakukan di malam hari dan kita berhasil membuat kejutan dengan suaranya yang lantang teren pun meminta pasukannya untuk mulai menyiapkan busur panah dalam momen ini Joffrey semakin panik mau nunggu apa lagi cowok dan di saat devos melihat sebuah kapal mendekat ia juga menyuruh semua pasukan untuk bersiap-siap namun kapal itu terlihat kosong yang ternyata teren tengah menggunakan kapal itu untuk menyebar bahan bakar yang tentu hal itu membuat devos sadar bahwa mereka akan disambut dengan wildfire dan sumpah aksi born sedikit tapi oke po musuh musuh get down melihat pasukannya yang kocar kacir tak lantas membuat tenis menyerah begitu saja semangat yang malah semakin membara dan mengajak prajuritnya untuk segera menembus benteng pertahanan melihat pasukan seni sangat bersemangat mendekati tembok pertahanan tyran pun segera menyerbunya dengan anak panah dan meminta the horn untuk menyambut kedatangan mereka dibawah dengan itu the horn pun segera turun memimpin pasukan dan tak lupa mengajak lens bersamanya dan gini stennis dan pasukannya telah benar-benar menginjakan kaki di bibir pantai mereka terus berusaha untuk menembus tembok pembatas itu the horn pun tampil membapi buta disana namun tidak dengan lens si pengecut yang terpanah dan memutuskan untuk melarikan diri yang ternyata pergi ke dalam untuk memberitahu cersei bahwa pasukan stennis telah berhasil mendarat cersei yang tak mau keselamatan joffrey terancam pun langsung meminta lens untuk menemui joffrey dan membawanya ke tempat yang lebih aman dan dengan melimpahnya pasukan stennis nampaknya the horn mulai kekualahan bahkan ia hampir tewas disana untung saja ada board yang datang tepat waktu untuk membantu pria tersebut nampaknya kejadian itu benar-benar membuat the horn terpukul the horn mulai menarik pasukannya untuk mundur dan bahkan tak mau melanjutkan pertempuran walau joffrey yang memintanya persetan dengan pertempuran persetan dengan raja waterpark men bahkan saat ini armada stennis semakin semangat dan tak anti-hentinya berusaha mendobrak pintu utama dan saat itu juga lens tiba-tiba datang menemui joffrey dan memberitahu bahwa cersei memintanya untuk masuk tyron pun sangat terkenjut mendengar hal itu dan berusaha meminta joffrey untuk tetap tinggal namun tidak bro raja cupu banyak bacot ini lebih memilih untuk mengikuti perkataan sang mama meninggalkan pertempurannya menyadari sang raja telah pergi para prajurit pun kehilangan semangat dimana raja untuk siapa kita berjuang melihat hal itu dengan gagah berani tyron menegaskan bahwa ialah yang akan memimpin pertempuran para prajurit sempat terdiam mendengar hal itu namun tyron tak menyerah menyemangati mereka dan turun langsung memimpin pasukan saya menyebutnya tampan dan pemberani sebenarnya lens menyesal menarik joffrey ia meminta cersei untuk kembali mengirimkannya ke tengah-tengah pasukan namun cersei menolak tegas hal itu melihat wanita-wanita yang semakin ketakutan sansa pun meminta mereka untuk bernyanyi bersama menghilangkan ketegangan hingga saya menyadari keberadaan salah satu pengawal cersei yang berada di sana dan meminta sansa untuk kembali ke kamar agar tetap aman benar saja sansa pun menuruti hal itu dan mengunci rapat-rapat namun ia sangat terkejut saat melihat keberadaan the horn sansa pun terdiam ketakutan namun sebenarnya pria itu tak mempunyai niat jahat karena ia datang hanya untuk memberitahu sansa bahwa dirinya akan pergi ke utara dan berniat untuk membawa sansa kembali ke Winterfell namun sansa menolak hal itu dan meminta the horn agar tidak menyakitinya kini tyran pun memimpin pasukan tanpa rasa takut sedikitpun dan seketika semua prajurit meneriakan nama tyran untuk membangkitkan semangat 45 mereka namun semua itu belum selesai karena banyak pasukan Stenis yang kembali mendekat hingga hal tak terdukabut terjadi di tengah pertempuran itu tiba-tiba salah satu prajuritnya berhianat dan ingatkah kalian dengan serum terong dari Master picele nampaknya serum itu telah Cersei siapkan untuk putra dan dirinya sendiri menghadapi situasi seperti ini dan tiba-tiba bye Hai road the battle of North twin lanister telah bergabung dengan Loras dan menyatakan bahwa perang ini telah dimenangkannya Kini Tyron pun tersadar dengan PJL yang berada di hadapan matanya Dan dengan adata yang terkesan melecehkan Ia mengatakan bahwa Tyron bukan lagi perdana menteri Sembari melempar sebuah koin sebagai ganti keluh kesah yang telah Tyron lalui Nampaknya Tyron benar-benar terbuang kali ini Karena terlalu kritis terhadap kepemimpinan Joffrey si bocah autis ya guys ya Memang anak buangsat itu Pengen supaya cepat mati aja gitu Bersamaan dengan itu dengan bangganya menyandang gelar King of Seven Kingdom Joffrey menempatkan Twin Lanister sebagai perdana menteri dan penyelamat kota Memberi penghargaan bailis atas pengabdian yang setia dengan memberinya istana Heron Hall Dan seluruh tanah beserta penghasilan di wilayahnya Yang tentu saja membuatnya sangat senang Tak lupa dengan Loras merasa telah berjasa atas kemenangan ini Joffrey pun membebaskannya untuk membuat permintaan yang sudah pasti akan dikambulkan Mendengar hal itu Mewakili Marguerite yang telah menjadi janda Ia meminta Joffrey untuk menyatukan klan bersamanya Marguerite pun membenarkan hal itu Awalnya Joffrey menolak karena merasa telah terikat dengan seseorang yaitu Sansa Namun di hadapan para Dewan Kerajaan Cersi meminta Joffrey untuk membatalkan Pernikahannya yang telah direncanakan Mengingat ayah yang terpenggal dan kakaknya yang menyatakan perang saat ini Master Picele juga tak mau ketinggalan Pria itu juga menambahkan bahwa memang benar Pernikahan Joffrey dan Sansa telah dibuat karena kedekatan Ned Stark dan Robert dahulu Namun dengan kesalahan-kesalahan yang telah terjadi Jika perjanjian itu dibatalkan pasti Dewa akan memaluminya Mata aneh, mata aneh, sok-sokan Joffrey pun sangat senang menerima tawaran itu Dan berjanji akan selalu mencintai Marguerite hingga nafas terakhirnya Ia jelah lacok cantik semulai begitu juga Mendengar hal itu, Sansa pun segera pergi meninggalkan ruangan itu Apakah Sansa sedih? Nampaknya tidak Dan tiba-tiba Belis pun memanggilnya Menyatakan bahwa ia ikut sedih atas keputusan ini Atas persahabatannya dengan Kathleen Belis berjanji akan membantu Sansa keluar dari tempat ini secepat mungkin Awalnya Sansa menolak dan memilih tetap tinggal Namun Belis kembali menegaskan bahwa tempat ini tak akan aman untuknya Kami semua adalah penipu yang saling menghianati Sadari itu Sementara itu saat Brain membawa Jamie menepi untuk beristirahat Perhatian mereka terlalih dengan tiga mayat yang tergantung di sana Hingga tiba-tiba beberapa pria nakal dari klan Stark melihat hal itu Awalnya Brain tak mau meladeni mereka Tidak menghindari pertumpahan darah niatnya Namun salah satu dari pria itu ternyata mengenali Jamie Dan berniat untuk menghabisinya sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan Dengan itu Brain terpaksa mencaput celuritnya dan menghabisi mereka dengan sangat mudah Jamie pun heran mengapa Brain tega membunuh manusia dari Stark Brain pun menegaskan bahwa ia hanya mengabdi pada Kathleen Dan telah berjanji membawa Jamie ke King's Landing Dan karena kekalahannya di medan pertempuran Stanny sangat marah terhadap Melisandry Menganggap semua perkataannya adalah omong kosong Melisandry pun mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan Karena perang ini akan berlangsung selama bertahun-tahun Ribuan prajuritmu akan mati Kamu akan menghianati orang-orang yang mengabdi padamu Dan juga keluargamu sebelum akhirnya kamu menjadi raja Dengan apa yang telah dialaminya Stanny senampaknya ragu Namun Melisandry kembali meyakinkannya Dengan memperlihatkan sesuatu melalui api kecil di sana Di sisi lain Nampaknya Theon mulai gusar dengan trompet yang terus berbunyi Tanda pasukan utara telah mengepungnya Master Luin menyarankannya untuk pergi meninggalkan tempat ini Daripada mati sia-sia Namun Theon menolak hal itu karena jika ia pulang Pasti akan dianggap pengecut dan mempermalukan keluarga Mendengar hal itu Master Luin menyarankannya untuk bergabung dengan Night Squad Karena jika bergabung dengan kelompok itu Semua kejahatan akan dihapus Dan juga menjadi anggota Night Squad Adalah tugas mulia yang melegenda Siapa sangka saran baik dari Master Luin Diabaikan Theon begitu saja Karena ia lebih memilih berpidato keren Menyemangati para anggotanya Untuk melakukan perlawanan Dan Pidato keren ku kandas Para anggota Theon sadar diri Bahwa mereka tak mampu melakukan perlawanan Dan lebih memilih untuk pulang Bahkan saat Master Luin mendekat Untuk memeriksa keadaan Theon Pria itu menusuknya Tanpa rasa belas kasih sedikitpun Seingkat cerita dengan semua yang terjadi Awalnya Theon mengira saya datang hanya karena uang Namun seperti yang kita tahu bahwa Theon kini telah terbuang Dan tak mempunyai apa-apa lagi Wanita seperti itu merawat luka Theon dengan tulus Tidak jijik melihat muka Theon yang burik Ya ampun bodi seming coco Saya juga sempat menawarkan Theon untuk pergi ke pentos Menjalani hidup baru bersamanya Namun Theon menolak hal itu Karena ia merasa bahwa harus menghadapi dan menyelesaikan masalah ini Siapa sangka saya tetap memegang perkataannya menemui Theon dalam keadaan apapun Yang tentu saja hal itu membuat si kecil sangat tersentuh dan makin selebeu Dan di malam suro ini Robstruck nekat melakukan sungkan pernikahan dengan Thalisa Lantas bagaimana kelanjutan perjodohannya dengan putri Waldri yang telah disepakatinya Gimana ini? Setelah berhasil menjauhi penjaga Arya dan lainnya terkejut saat melihat Amory yang telah mengawasi mereka dari kejauhan Dengan datangnya pria itu Arya pun menanyakan bagaimana semua itu dapat dilakukan dengan mudah Dan Arya ingin memperlajarinya Amory pun mengajak Arya untuk ikut bersamanya ke Braavos Dan berjanji akan menurunkan semua keahliannya di sana Namun Arya tidak bisa menerima tawaran itu Karena ia harus segera kembali bertemu keluarganya Dengan itu Amory pun mengatakan bahwa mereka harus berpisah Namun sebelum itu Ia memberi sebuah koin kepada Arya Bukan untuk top up FF Bukan juga buat beli chip Melainkan koin yang harus ia tunjukkan saat ia menemui orang-orang dari Braavos Dan mengatakan Valar Morgus Sebagai kata kunci Karena suatu saat mereka harus bertemu kembali Dan di saat keluar dari persembunyiannya Brand dan lainnya terkejut melihat tempat mereka telah rata dengan api Hingga mereka bertemu dengan Master Luin yang telah tertuduk lemas di sana Recon pun sangat bersedih melihat keadaan pria tua itu Namun Luin meminta mereka untuk tetap tenang Dan menyuruh mereka untuk pergi ke utara mencari Jon Snow Karena di selatan banyak orang yang berniat jahat Brand pun menuruti perkataan itu Dan segera memulai langkahnya Dan sebelum Osa pergi Master Luin berpesan agar terus menjaga putra putra Stark dengan baik Dan Setelah melakukan pertimbangan cukup lama Jorah pun nekat mengantar Daenerys ke The House of Undying Untuk mencari naga-naganya Walau itu Walau ia tahu tempat itu dipenuhi sihir Bangunan yang begitu kokoh dan dipenuhi misteri Tanpa menyadari Dengan sekejap mereka terpisah Setelah memasuki kastil itu Daenerys mulai mendengar naga-naga kecilnya Yang tentu hal itu membuat Daenerys melakukan pencarian lebih dalam Hingga tibalah ia di sebuah ruangan Dan saat pintu itu dibuka Terlihat sebuah tenda kecil di tengah hamparan salju Yang ternyata berisi Khal Drogo dan buah hatinya Yang tentu saja membuat Daenerys sangat bersedih Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu Namun nampaknya Daenerys sadar bahwa itu hanyalah halusinasi Sehingga ia memutuskan untuk kembali Hingga tiba-tiba ia melihat naga-naganya telah terikat di sana Bersamaan dengan itu Piat Pre juga muncul secara mengejutkan Dan mengatakan bahwa kekuatannya kembali bangkit Setelah naga-naga itu lahir Dan naga-naga itu akan hidup ketika berada di sampingmu Maka dari itu Piat Pre berniat menahan Daenerys Beserta naga-naganya di sana Tanpa menyadari kekuatan yang tersimpan Hingga membuatnya hangus terbakar Di saat mendekati istana Manchurider Korin merasa semua ini adalah kesalahan Jon Snow Pria tua itu pun sangat parah Dan berusaha menyerangnya Dan tentu saja Jon Snow tak tinggal diam saja Pertarungan epic itu pun menjadi tontonan Hingga Jon Snow berhasil menghabisinya Dengan kemenangan itu Para Wilding pun memperlakukannya dengan baik Dan Jaegret menunjukkan sebuah kota besar Di kelilingi pegunungan salju Setelah tewasnya Piat Pre Daenerys pun menghampiri Saru Mengambil dan mengajaknya pergi ke berangkas Dan mengurungnya di sana Dan dalam perjalanan kembali ke The Wall Nampaknya Sam dan lainnya dibuat ketakutan Dengan tiupan trompet tiga kali Yang menandakan keberadaan White Walker Mereka pun sangat ketakutan Dan badan gemuk Sam Tentu membuatnya tak bisa berbuat banyak Sam pun sangat pasrah Dan nekat bersembunyi di balik batu Dan betapa beruntungnya dia Saat para White Walker mendekat Ternyata tak ada yang menyadari keberadaannya Dan... Selesai... Season 2 yang menjadi tanda kemunculan White Walker bro Tapi sumpah sih paling miris dalam season ini Si Tyron co Udah berjuang ya kan Ujung-ujungnya dikucilkan Anjay Mau tau kisah selanjutnya Kasih 10.000 like Mari kita agak sama-sama Gak usah pelit ya 10.000 like aja kok Ya nonton sampai habis Di like dulu ya Oke See you sampai jumpa di video selanjutnya Dan I love you Bye bye Doain semoga Bang Rio sehat selalu ya Soalnya lagi pilak ini coy Every time I come around Another bad boy town Got em like Ooh ooh Oh eh oh eh Give me my love like Ooh ooh Oh eh oh eh Come back another round Take one look from me like Sun Watch out hit the ground Got em like Ooh ooh Bye 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 bye